Lamun siro sekti ojo matini, kalau Anda kuat, jangan menindas. Sobat Media Indonesia, jumpa lagi dengan The Editors Media Indonesia. Ya, kali ini saya akan mengangkat tentang evaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi-Dodo Ma'ruf Amin. Apa yang terjadi dalam kurun satu tahun pemerintahan Jokowi-Dodo Ma'ruf Amin? Pemerintahan Jokowi-Dodo Ma'ruf Amin sebenarnya luar biasa mendapatkan dukungan politik. Setelah terpilih melalui pertarungan yang luar biasa dengan pasangan Prabowo-Subianto dan Sandiaga Uno, kemudian berlanjut ke Mahkamah Konstitusi, dan kemudian dimenangkan oleh pasangan Jokowi-Dodo Ma'ruf Amin, dinamika terus berlanjut sampai kemudian Jokowi-Dodo Ma'ruf Amin mendapatkan dukungan politik tambahan dari Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra. Dua partai ini sebelumnya berada di kubu Prabowo-Subianto dan Sandiaga Uno. Banyak harapan yang diberikan masyarakat kepada pasangan Jokowi-Dodo Ma'ruf Amin. Harapan itu adalah bahwa Jokowi seharusnya tidak lagi banyak belajar, tidak lagi melakukan trial and error pada kebijakan, juga pada pengisian jabatan-jabatan di pemerintahan. Namun kritik di awal adalah muncul ketika Jokowi memulai membagi kekuasaan. Tidak hanya kepada para pendukungnya yang mengantarkannya kepada puncak kekuasaan di negara ini, melalui Pilpres, tetapi juga yang kebagian jabatan itu adalah lawan politiknya, yaitu Prabowo-Subianto, ketua umum Partai Gerindra. Luar biasa bukan? Dari mana kita menilai kinerja pemerintahan Jokowi-Dodo Ma'ruf Amin, kita akan menilainya dari visi-misi dan juga lima program pemerintahan Jokowi-Dodo Ma'ruf Amin. Lima program utama dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ini sangat menarik. Yang pertama adalah pembangunan SDM atau pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia ini mengalami kendala. Salah satunya adalah soal problematika belajar daring. Karena tidak semua bumi Indonesia ini mendapatkan akses internet. Belum lagi fasilitas gadget misalnya. Yang kedua adalah pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini sudah terlihat yang tadinya belum selesai pada era pertama Jokowi, sekarang dilanjutkan. It's okay, ini sedang berlanjut. Yang ketiga, penyederhanaan regulasi. Upaya untuk menyederhanakan atau memotong regulasi yang membelit, regulasi yang panjang, ini dilakukan tidak bisa dengan cara yang biasa. Mesti dilakukan dengan luar biasa. Oleh karena itu, untuk menjawab hal itu, pemerintah menggolkan bersama DPR Undang-Undang Cipta Kerja. Ini adalah Undang-Undang Sapu Jagad yang merevisi sekitar 76 Undang-Undang. Ini dilakukan dengan Undang-Undang Omni Muslaw. Meskipun di sisi lain kita tahu bahwa Undang-Undang Omni Muslaw masih menyisakan debat panjang silang pendapat di kalangan masyarakat. Yang keempat, pemangkasan birokrasi. Pemangkasan birokrasi, di sisi lain kita lihat bahwa ada upaya pemotongan eselon. It's okay, ini berjalan. Tetapi yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah ketika Jokowi menegaskan ada pemangkasan birokrasi, kenapa pemerintahan Jokowi membuka kursi wamen, belum lagi setap khusus di lingkaran istana. Yang kelima, transformasi ekonomi. Pemerintah tidak lagi mengandalkan kemampuan ataupun keutamaan dari sumber daya alam, tetapi kemudian akan bergerak kepada menciptakan daya saing manufaktur juga sektor jasa. Sisi lain yang menjadi perhatian masyarakat dalam pembangunan di sektor hukum ini, yaitu proses hukum terhadap kasus jiwa seraya, di mana ini sangat alot sekali dalam periode sebelumnya. Namun, pada era sekarang ini, proses hukum dilakukan dan para petingginya difonis hukuman seumur hidup. Apakah mereka akan ingkrah nanti difonis seumur hidup? Kita tunggu episode berikutnya melalui banding, melalui kasasi, ataupun peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Namun yang menarik adalah, survei yang dilakukan oleh Lembaga Arus Survei Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Amin sebesar 67,4 persen. Survei ini dilakukan bulan Juni, artinya apa? Masyarakat masih percaya kepada pemerintahan Jokowi Dora Ma'ruf Amin. Termasuk, survei yang terakhir dari indikator yang menyebutkan bahwa 57 persen rakyat Indonesia percaya bahwa pemerintahan Jokowi Dora Ma'ruf Amin mampu menyelesaikan masalah pandemi COVID-19. Artinya, ini adalah modal sosial yang sangat besar. pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Akhirul kalam, ada pesan dari video wayang Jokowi pada tahun 2019. Dalam video singkat itu, Gatot Gaca menghampiri rakyat sambil memberikan untayan padi. Kemudian, muncul narasi pendek, singkat, tapi sangat bermakna. Artinya, kalau Anda sakti, kalau Anda kuat, jangan menindas. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.